Pemirsa evakuasi pria paruh bayi berbobot 200 kg di sebuah ruko di Jalan Sukarjo Wiriopranoto, Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Pria yang hanya bisa terbaring di tempat tidur selama 3 tahun ini. Di evakuasi petugas reskyo damkar dengan membongkar pintu kamar dan tangga bersih agar bisa menggotong pria obesitas dengan tandu. Sumarlan, pria 55 tahun ini hanya bisa berbaring di sebuah kamar di lantai 2 ruko yang dijadikan tempat usaha konveksi di Jalan Sukarjo, Wiriopranoto, Gambir, Jakarta Pusat, Kami Siang. Berat badan yang mencapai 200 kg lebih membuat pria asal perwodah di Jawa Tengah ini tak lagi mampu berjalan sehingga hanya menghabiskan kesehariannya di dalam kamar sejak 3 tahun terakhir. Akres menuju lantai 2 yang sempit buat petugas harus membongkar tangga besi dan pintu kamar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas harus menggotong korban menggunakan tandu dari lantai 2 menuju lantai bawah ruko. Membakan waktu sekitar 40 menit, usaha keras petugas yang evakuasi korban akhirnya membuahkan hasil. Bobot kurang lebih 200 kg, evakuasi yang memang cukup sulit karena memang akses dari lantai 2 itu memang agak sulit. Makanya dari itu kita agak potong sedikit untuk ke pintu kamar, setelah itu baru kita berhasil keluarkan. Dengan cara menggunakan tandu basket. Untuk sekarang itu sudah parah, nggak bisa jalan, minta pulang. Jadi kita mau teman-temannya ini, mau ngangkat dia, mau bawa ke mobil itu nggak bisa. Jadinya kita panggil damkar gitu. Menggunakan mobil pribadi, Sumarlan rencananya akan langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Purwoda di Jawa Tengah untuk dirawat keluarganya. Dijakarta Radis Sanjaya, AY News melaporkan.